Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel youtube Pelatikatan jangan lupa subscribe Bagikan ke teman-teman anda, saudara anda, keluarga anda, semua Agar konten ini selalu berkembang Selalu konten ini akan menyeguhkan Kasih sayang yang maha kuasa Kasih sayang yang tak terhingga Karunia bahkan ridho Allah yang sangat luar biasa Terpatri di sini Maka hendaklah engkau sekalian membantu Membagikan konten ini Agar konten ini selalu didengarkan oleh semua seluruh Makhluk yang ada di alam semesta ini Kita di video kali ini akan membahas tentang jikir diam Jikir diam ini sebenarnya Banyak sekali orang yang salah paham Yang tidak mengerti Yang tidak tahu bagaimana sebenar-benarnya diam Diam yang dimaksud di sini adalah Diam di dalam ilmu Allah Di dalam pengetahuan kepada seluruh Jat kudrat, jat kudrat, jat Allah, apal Allah, fi'il Allah Dan kalam Allah Semuanya meliputi Ruh dan kalam, as dan kursi surga dan neraka Semuanya perwujudan dari Allah Tidaklah engkau memandang Keseluruh alam semesta ini Hanyalah Allah ta'ala jua yang ada Jadi baru kau diam Kalau kau diam Tidak kenal ilmunya Tidak kenal dengan Allah Tidak kenal dengan Muhammad Rasulullah Tidak kenal diri Tidak tahu yang mana ruh idapi Tidak tahu yang mana ruh rubani Tidak tahu namanya Yang mana sifat hayat Yang mana sifat hayun Tidak tahu asal keluar masuk Napas Tidak tahu Wahasya Allah Tidak tahu diri Tidak tahu tentang sebenar-benarnya diri Sejatinya diri Tidak tahu Muhammad awal Tidak tahu Muhammad batin Tidak tahu Muhammad jahir Maka Diammu sia-sia belaka Bahkan Diammu Bukan jikir Yang dimaksud diam itu adalah Jikir yang sangat luar biasa Jikir yang sangat luar biasa Dampaknya Bagi kehidupan Kamu sehari-hari Adalah jikir Diam ini Melainkan Kamu di dalam Ketaakwaan kepada Allah Ketaatan kepada Allah Diam ini Hendaklah kamu Diam Dari segala Kesalahan orang Kehilapan orang Dan semua Perbuatan orang Karena Tidak ada lagi yang salah Karena pandanganmu sudah Terganti semuanya Dengan Allah Karena langkahmu Pembicaraanmu Pendengaranmu Semuanya Terganti dengan Allah Maka Kamu diam Di sini Hendaklah kamu Mengetahui pengetahuan Yang sangat luar biasa Yang sangat Mumpuni Yang sangat Rahasia Rahasia Di balik rahasia Wujud Allah Dari alam semesta Alam jagad raya Alam maya pada ini Kalau kamu Diam Tapi tidak mengetahui ilmunya Tidak menuntut ilmunya Tidak bertanya Tidak mengkaji lagi Maka diam Hanya sia-sia Diam di sini Sangatlah berat Sangat Sangat Berat Sepuluh tahun Belum tentu Kita bisa Menerapkannya Karena Diam di sini Harus Kamu dengan Keikhlasan Yang sangat Tinggi Kesabaran Yang sangat Tinggi Kebelas Kasihan Yang sangat Tinggi Kemurnian Kesucian Hati Kejernihan Pikiran Ketenangan Batin Yang luar biasa Yang harus Kamu alami Karena Diam di sini Sangatlah sulit Sangat sulit Saya contohkan Umpama Temanmu Salah Menurut Kamu Menurut Orang-orang Bisakah Kamu tidak Menyalahkannya Ataupun Ada di pikiranmu Ataupun Ada terlintas Di benakmu Di batinmu Bahwa Dia tidak salah Atau Tidak ada Suaranya Apa-apa Di dalam Batinmu Di dalam Pikiranmu Di dalam Hatimu Nah Baru itu Dikatakan Kamu Diamnya Sudah Tingkat Tinggi Sudah Mumpuni Sudah Mendapat Karunia Allah Yang sangat Luar biasa Rida Allah Yang sangat Luar biasa Kalau Kamu Hanya Sekadar Diam Di mulut Saja Tapi Hatimu Tetap Menggerutu Pikiranmu Tetap Memikirkan Bahwa Dia Salah Apalagi Kamu Dengan Tindakan Menamparnya Waduh Na'ujubillahi Minjalik Hanya Sedikit Saja Kita Kupas Tentang Diam Ini Nanti Lain Kali Kita Kupas Lagi Benar Pakai Salah Buang Kita Hanya Kalau Ada Perbedaan Pendapat Ini Adalah Bagian Dari Rahmat Allah Bagian Dari Karunia Allah Jangan 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 Kita Perbesarkan Jangan Kita Perdebatkan Hendaklah Kita Ikhlaskan Saja Karena Semuanya Ini Bagian Murni Bagian Dari Karunia Allah Sekian Sekian NKRI NKRI Harga Mati Sayangilah Negara Kita Tercinta Ini Dari